Halo semuton, selamat sore Semoga semuton semuanya sehat selalu dan dimurahkan rejekinya dimanapun berada Semuton kali ini saya sudah mulai mau update untuk seputaran Renovasi Stadon Kapten Uyan Dipta Yang mana nanti ya hanya highlight lagi yang saya bakal informasikan kepada semuton semua Jadi selalu saya himbaw agar selalu like, komen, share, subscribe dan juga tekan notifikasi lonceng Agar semuton tidak ketinggalan dengan update-update dari Stadion Kapten Uyan Dipta Untuk itu sekarang kemungkinan besar saya mau update tentang RAM untuk di Pable Dan juga beberapa ruangan yang kemarin belum saya sentuh seperti ruang preskon, ruang media Dan beberapa ruang lainnya di bawah tribun PIP Untuk itu kita bakal langsung menuju ke lokasi ya semuton ya Terima kasih sudah menonton! 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 berada di depan layar kaca kita semua bahwa disini lagi ada apa namanya perancangan untuk guesting guesting untuk jalur di pabel ram jalur di pabel yang berada di posisi di depan git 4 seperti saya informasikan pada awal-awal sebelumnya bahwa disini nanti tepat ya nanti seperti di tangan saya itu nanti dibuka ada aksesnya nanti untuk masuk dari di pabel sendiri kemungkinan besar nanti di pabelnya bakal arahnya itu dari posisi dari sini dibuatkan dari tribun apa namanya dari gerbang selatan mungkin nanti ada jalurnya untuk masuk di pabel sendiri nah di pabelnya nanti posisinya berada di atas gate selatan pas tepat posisinya di atas dari megastore balunetid smeton ini nanti belum bisa kita lewati ya karena dalam posisi lagi mempersiapkan pekerja lagi mempersiapkan rangka-rangka dari tulang-tulang besi betonnya jadi naik ke timur motor ke barat terus lagi naik ke timur sampai nyampe di atas tribunnya smeton Oke jadi kelihatan ya tidak main-main untuk persiapan ramnya itu memakai besi yang gede-gede juga smeton tidak asal-asalan misilahnya hanya sekedar ram ataupun jematan aja tetapi di sini dipikirkan juga keamanan safety-nya dengan tulang-tulang besinya yang sudah dipersiapkan sekarang ini smeton tuh dari pekerja sudah mulai memasang untuk jalurnya ram di pabel sendiri smeton seperti ini smeton jadi banyak yang bertanya dari kemarin ya jalur ram di pabelnya seperti apa kapan nah ini sudah mulai dikerjakan sama tukang semua smeton tuh tukang semua yang masih dikejakan dengan kemarin ya jemitan tukang semua yang dikejakan sila-kitaram dan juga bukan tukang semua yang dikejakan hanya diurti Mumpung posisi ada di depan gerbang selatan Saya melihat disini lagi ada persiapan untuk mengecat Dari pager-pager yang berada di tribun sayap selatan Yang dimana dulunya warnanya merah Sekarang sudah warnanya hitam seperti yang ada di layar kaca semeton ini semua Jadi nampak dari pekerja lagi ngecat Untuk merapikan dengan kompresor ya Dengan spide langsung dengan warna hitam Tuh semeton warna hitam Jadi lebih rapi ya semuanya bakal dicat semeton Semuanya bakal dicat Untuk mendapat kerapian langsung ya Karena tribun sendiri sudah bersih dan yang lain-lain sudah bersih Jadi pager sendiri juga dibersihkan juga dengan mengecat ulang semeton Dan beberapa juga dari pager sudah diperbaiki Agar tampak kinclong lah semuanya Nah semeton bisa dilihat 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, baru 9 ya terpasang 9, 10, 11 Mungkin kurang lebih sampai 20an ya totalnya Itu ialah Sound ataupun mic Para suara Yang nantinya dimana disini sudah ada contoh nih semeton ini Tuh sudah dipasang dari teknisi sendiri Ini tepat berada di gate selatan semeton Yang dimana sudah terpantau terpasang Nanti sebagai pengeras Siapa tahu ada aturan ataupun himbauan Himbauan yang nanti Yang bakal Ataupun membacakan starting line up Dari pemain-pemain yang akan bertanding disini Dan beberapa Apa namanya Hal himbauan dari AMC sendiri semeton Untuk di saat penyelenggaraan Event-event yang ada di Stadion Kapten Udan Dipta Selain dari Pertandingan sepak bola itu sendiri semeton Sekarang itu tambahannya Ya lumayan Apa namanya Bukan lumayan lagi Jadi emang benar-benar komplit ya diisikan Kalau dulu kan hanya kita bisa dengar Hanya di sisi barat aja sekarang Seluruh keliling tribun sudah terisi Sound system seperti itu Jadinya semuanya Tidak bisa namanya pura-pura Tidak tahu Apapun itu himbauannya Entah ada yang berdiri di tembok Kalau saya sih Sarankan untuk semeton nanti Jangan naik di tembok lagi Karena di atas tembok itu ada tray Yang warna putih tuh semeton Ini ada tray Tray itu gunanya untuk Biar rapi ya Untuk kabel-kabel Nanti ada di sana Entah kabel sound system Listry apa semuanya Nanti ada di sana semeton Nah seperti itu Ini Ini tambahan ya Yang Yang saya lihat sekarang Sudah terpantau terpasang Untuk di Tribun Ekonomi Ini baru mulai dipasang Semeton Ini untuk Soundnya Oke Nanti tolong kita Jaga Bersama ya semeton ya Karena Kakinya itu Berada tepat di Tribun langsung itu semeton Jangan diganggu Tolong Dan Supaya Soundnya itu Tetap aman Dalam posisinya Dan bisa kita Apa namanya Manfaatkan Atau gunakan Sepanjang-panjangnya Oke seperti itu semeton Itu adalah Tambahan untuk Stadion Kapten Wendipta Yang dulunya memang Tidak ada sama sekali Kita biasanya dulu Di setiap penyelenggaraan event Istilahnya ngerental Ataupun kerjasama dengan Satu Rental Studio Musik Semeton Seperti itu Kita lanjut ke Posisi berikut Oke baik semeton Kali ini Sesuai janji saya kemarin Kita bakal menuju Ke arah Posisi ruangan Seperti Rescon Dan juga Ruangan Media Broadcaster Dan ruangan Apa aja sih Yang ada nanti Di Stadion Kapten Wendipta ini Oke Ini Jalurnya Nah Karena disini lagi Perapian Di depan kita itu Nanti posisinya Ini yang kedua kali nih Disini nanti ada Player entrance nya semeton Jadi pemain itu Keluarnya dari sini Oke Secara kita lihat Di layar kaca kita sekarang ini Ada progres Untuk pemasangan Rangka dari Apa namanya ya Pelapon Pelapon untuk jalur Menuju ke Ruangan masing-masing Ruang apa aja Oke Ayo kita jalan Nah Semeton Yang pertama kita masuk ke ini Oke Ada AC AC sudah mulai terpasang Nah untuk pelapon belum Karena instalasi di atasnya Belum selesai Sepenuhnya Ada Toilet nya Dan nanti disini ada Beberapa seperti Apa namanya Seperti Wastafel Dan apa semuanya Semeton Dan ini Toilet Sudah Terpasang Untuk sementara ini Sudah di Setel ya Istilahnya Untuk Gininya Apa namanya Kusen dan pintunya Ini adalah Ruang Ballboys Atau Ruangan Dari Apa ya namanya Satu lagi Satu Ballboys Dan Player Escort Semeton Kalau yang ini Khusus Ruangan dari Ballboys sendiri Atau Anak gawang lah Istilahnya Ya kalau tidak disini Ya pastinya Di Ruangan sebelah Semeton Jadi ada Dua ruangan Ballboys Dan Player Escort Player Escort itu apa Nah ini Antara disini Dan disebelah tadi Adalah ruangan Ballboys Dan Player Escort Player Escort itu Yaitu pemain Yang digandeng Sama Eh Anak kecil Yang digandeng Sama pemain Untuk masuk Kedalam lapangan Semeton Inilah ruangannya Jadi Ruangannya itu Apa namanya Dekatan ya Dengan ruangan Ballboys Ada dalam ruangan Di satu jalur ini Jadi ada ruang Ballboys Dan ruang Player Escort Entah disini Atau yang tempat Tadi Semeton Inilah fungsi Dari ruangan Keduanya itu Tetap sama Memakai Dengan Fasilitas Seperti AC Dan juga Nantinya di pelapon Mungkin juga Ada tempat duduknya Dan juga ada Apa namanya Toiletnya Toiletnya Nah Kalau yang ada di depan Semeton ini Ialah Meja Dari Apa namanya Media Semeton Meja Meja dari media Ini nantinya Kalau tidak salah Ini nanti terpasang Di tribun media Semeton Tribun media itu Adanya posisinya Di Tribun PIP Di Sebelah utara Dekat dengan Sayap Ini nanti Ada kurang lebih Kurang lebih Ada 22 Biji Semeton Dengan ukuran Yang berbeda Yang ini Lebih kecil Dan ini Lebih Panjang Semeton Ini Untuk Meja Media Oke Begitu ya Semeton ya Ini Ialah Meja Media Nanti Posisinya Ada di Tribun Dan Nanti Yang untuk Disini Belum Tahu Seperti apa Nanti Untuk Meja Media Yang Yang ada Di Media Center Kalau gitu Kita menuju Ke ruangan Berikut Oke Baik Semeton Ini Satu ruangan Ini Luasnya Hanya 6 meter Kurang lebih Dan panjangnya Kurang lebih 15 meter Ini Apa Fungsinya Ini adalah Ruangan Ini Sebagai Mixon Semeton Jadi Mixon Itu Apa Pemain Nantinya Muter Dia keluar Ataupun Masuk Di Ara sana Terus Yang di Tengah Tengah Disini Nanti Adalah Media Yang Nanti Memwawancarai Ataupun Meliput Setelah Pertandingan Ataupun Sebelum Mulai Pertandingan Semeton Ini Sudah Terpantau Terpasang AC Yang ada Satu PK Ada Ada Tiga Biji Dan Sudah Terpasang Rangka Dari 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 Plapon Sendiri Nah Itu Adalah Media Center Media Center Nanti Media Center Itu Sendiri Sudah Terpasang Plapon Apa Semuanya Nanti Ada Juga Pintunya Temus Kesana Kali Ini Lagi Sibuk Lagi Pengerjaan Mas Bisa Lewat Sana Sebentar Boleh Lewat Oleh Oke Siap Oke Semuanya Oke Semua Sudah Safety Semua ya Pakai Elam Semua Sudah Oke Nah Nantinya Disini Sebagai Media Center Dan Nanti Kemungkinan Besar Disini Ada Satu Pintu Nanti Tembusnya Di Ruang Preskon Semeton Ini Belum Fix Jadi Untuk 100% Gitu Tidak Dari Media Sendiri Nanti Masuknya Yalah Disini Ini Ada Pintu Khusus Nanti Untuk Media Center Dan Disini Untuk Mereka Pendaftaran Untuk Masuk Akreditasinya Akreditasinya Disini Pendaftarannya Nah Disini Ruangannya Semeton Nah Ini Lagi Dipersiapkan Dari Bapak Bapaknya Sendiri Bapak Bapaknya Sendiri Itu Bukan Petasan Ataupun Apa Ya Lagi Nembak Untuk Pegangan Dari Pelapon Sendiri Lagi Pengerjaan Untuk Pelapon Tentu Mas Yang Di Atas Itu Punya Perkaranya Ledakkan Dari Langit Langit Untuk Mereka Pegangan Pelapon Sendiri Ya Seperti itu Semeton Kita Menuju Ke Ruangan Berikut Terima kasih Mas Selamat Bekerja Sehat Dan Selamat Oke Ini Kita Menuju Jalur Ini Begini Semeton Di Depan Ini Tidak Terbuka Seperti Ini Nanti Ada Loster Yang Dipasang Sama Seperti Wah Kaget Semeton Sama Seperti Yang Ada Di Tempat Latihan Indoor Ataupun Stretching Indoor Di Tempat Latihan Di Dalam Itu Yang Di Rumput Itu Sama Juga Dipasang Seperti Ini Untuk Loster Biar Ada Angin Masuk Kesini Jadi Ini Ditutup Tidak Terbuka Seperti Ini Oke Begitu Kita Menuju Ke Ruang Prescon Nah Posisi Ini Adalah Ruang Prescon Dimana Nantinya Di Depan Sini Kemungkinan Besar Ada Backdrop Backdrop Jadi Duduknya Meja Meja Dari Pemain Ataupun Pelatih Yang Nanti Bakalan Ikut Prescon Adanya Disini Dan Media Duduknya Di Sebelah Sana Nanti Maka Maka Dari Itu Saya Bilang Tadi Ada Mungkin Nanti Dan Saya Koordinasi Saya Udah Koordinasi Juga Menanyakan Nanti Bakalan Ada Pintu Disini Untuk Tembus Kesini Karena Itu Akses Dari Media Biar Secara Gampang Biar Tidak Masuk Lewat Jalur Tadi Dengan Fasilitas 2 AC 1 PK Masing Dan Juga Sama Nanti Terpasang Pelapon Apa Semuanya Disini Jadi Lebih Bagus Dan Cantik Seperti Ini Oke Dengan Luasan Kurang Lebih 10x6 Tetapi Lancip Gini Kalau disini Ukurannya Hanya 5 meter Oke Nah Oke Semuanya Ini Posisi Dari Ruang Ruangan Ini Seperti Yang Saya Bilang Kemarin Ini Adalah Walaupun Kecil Tapi Ini Diperlukan Di Suatu Stadion Untuk Naruh Barang Barang Seperti Sapu Sapu Alat Pel Apalah Itu Gudang Minilah Gudang Gudang Kecil Gitu Sementon Ini Sama Juga Sementon Ini Ada Beberapa Gudang Gudang Kecil Seperti Itu Ini Ada Tiga Disini Yang Saya Pantau Sampai Sekarang Ini Ada Tiga Dan Di Sebelah Sini Lihat Ini Masih Dirancang Dan Belum Mulai Untuk Pengerjaannya Dan Di Dindingnya Itu Nanti Ada Wastapel Sementon Wastapel Begitu Juga Di Belakang Kita Ini Ada Ruangan Pantel Ini Adalah Ruangan Pantel Sementon Nantinya Ruang Pantel Ada Di Dalam Sini Kalau Dengan Perhitungan Dari Perencanaan Renovasi Stadion Kapten Yuan Ini Ruang Pantel Dengan Luasan Sama Dengan Ruangan Media Center Ruang Preskon Tadi Dengan Diisikan Fasilitasnya Seperti AC2 Dan Beberapa Lagi Seperti Nanti Lampu Udah Pastilah Dan Yang Lain Kalau Di Sebelah Kita Itu Kebetulan Saya Belum Bisa Konek Kesana Jalannya Di Sebelah Itu Ruang Broadcaster Ruang Broadcaster Hanya Setengahnya Ini Hanya Setengah Ini Enggak Lost Dia Cuman Pintunya Menghadap Kesana Nanti Mereka Juga Punya Jalur Akses Untuk Kabel Ataupun Dengan Peralan Lain Seperti Kabel Atau Jalur Jalur Wip Mereka Janset Apa Semuanya Mungkin Daerah Sini Nanti Atau Mungkin Bisa Ditukar Nanti Ruang Broadcaster Ada Disini Atau Ruang Pantel Di Sebelah Sana Jadi Itulah Kebutuhan Kebutuhan Untuk Dari Ruang Broadcaster Ruang Pantel Ruang Media Center Prescon Prescon Room Dan Ada Juga Seperti Yang Saya Bilang Tadi Apa Namanya Itu Untuk Di Saat Kita Keluar Pemain Itu Mixon Ruangan Dari Balboy Player Escot Itu Serana Pendukung Semeton Jadi Itu Harus Ada Player Escot Dan Balboy Tidak Boleh Dia Gabung Dengan Ataupun Bercecer Di Pinggir Lapangan Seperti Itu Semeton Jadi Mereka Harus Ada Ruangan Itu Itulah Sedikit Kilas Kilas Untuk Yang Saya Sampaikan Kepada Semeton Ruangan Disini Kan Kemarin Banyak Yang Menanyakan Ruang Prescon Sebelah Mana Seperti Apa Seperti Itu Oke Semoga Semeton Memahami Apa Yang Saya Sampaikan Hari Ini Kepada Semeton Kurang Lebihnya Dan Kalaupun Nanti Ada Kata-kata Yang Salah Ataupun Salah Ucap Ataupun Salah Pengartian Saya Mohon Maaf Namanya Manusia Kadang-kadang Kita Salah Mendengar Ataupun Terlalu Mengetahui Mungkin Nah Ini Akses Ini Ada Nanti Akses Ini Ada Mungkin Ada Khusus Untuk Kepolisian Atau Apa Nanti Lewat Sini Tidak Boleh Di FOA Gitu Semeton Di jalurnya Ada FOA Gitu Sistemnya Ini Temus Langsung Ke Lapangan Jadi Tidak Boleh Berkerumunan Mereka Harus Ada Jalur Masing-masing Nanti Keluarnya Pun Luar Masuknya Bisa Dari Sini Pintunya Yang Dilepar Itu Backlight Karena Ada Sinar Matahari Seperti Ini Kita Cek Dulu Di Depan Sudah Seperti Apa Nah Masih Karena Disini Masih Bengkelnya Untuk Besi-besi Untuk Bikin Apa Namanya Tulang-tulang Seperti Cakar Ayam Dan Apalah Semuanya Disinilah Bengkelnya Kita Baca Kami Merindukan Silpano NSB 12 Mantap Masih Ya Disana Dipasang Sama Pekerja Juga Seperti Untuk Update Saya Hari Ini Semoga Sementon Memahami Apa Yang Saya Sampaikan Mohon Maaf Sebelumnya Dikarenakan Kenapa Saya Meminta Maaf Dikarenakan Sementon Mungkin Pengen Melihat Keadaan Apa Namanya Single Seed Itu Secara Aturan Saya Boleh Meliput Kestadion Ini Tentara Renopasi Ini Saya Tidak Boleh Semana Untuk Update Ataupun Review Apa Yang Sudah Berjalan Di Stadion Kapten Wian Dipta Ini Tanpa Ijin Dari PUPR Sendiri PTPP Dan Pihak-pihak Yang Terkait Untuk Renovasi Stadion Kapten Wian Dipta Ini Sementon Kalau Untuk Yang Lain Lain Masih Bisa Saya Update Karena Ada Sesuatu Nanti Baru Saya Kasih Tahu Saat Itu Sudah Pasti Semuanya Saya Up Yang Namanya Single Seed Dan Semuanya Bukan Kita Pelit Ataupun Gimana Tidak Karena Itu Masih Dalam Perencanaan Mudah-mudahan Perencana Itu Nanti Bisa Mendapatkan Hasil yang Positif Sementon Dan Juga Beberapa Sementon Yang Bertanya Tentang Temo Yang Tadi Sudah Saya Jawab Sementon Temo Apa Namanya Dari Temo Dinding-dinding Yang Ada Di Atas Tribun Itu Sudah Saya Jawab Semoga Sementon Juga Memahami Apa Yang Sudah Saya Jelaskan Kepada Sementon Baik Sementon Terima Kasih Yang Sudah Selalu Apa Namanya Selalu Setia Menunggu Update Dari Rje Kasual Channel Tidak Henti-hentinya Saya Selalu Berterima Kasih Dan Bersyukur Sampai Sekarang Ini Saya Bisa Update Selalu Tentang Renovasi Stadion Kapten Dwi Dib Dari Saya Sendiri Rje Kasual Channel Sementon Saya Undur Diri Selamat Beraktifitas Tidak Bers Tidak Terima kasih.